Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kembali lagi dengan saya Hendra di YouTube channel ini teman-teman dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengupdate kembali melalui visualisasi dari udara untuk progres pembangunan tol Cisum Dawu tepatnya di area Seksi 4B teman-teman dan di area sini yang kita lihat ya di sini adalah untuk akses GTO atau keluar masuk di get di GTO Chongyang teman-teman seperti inilah untuk update kondisinya dan untuk liputan ini di shoot ya pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 nah disini nampak untuk jalan raya Chongyang teman-teman nah ini kita ke menuju ke arah ujung enjoy ya kesananya ya sudah diperlebar sudah dicorek kita akan coba jump sedikit nah seperti inilah kondisinya teman-teman dan kita akan mencoba berputar ke kiri ya mudah-mudahan untuk gambarnya bisa atau videonya bisa terlihat jelas nah kita akan coba berputar ke kiri nah disini adalah menuju arah leko ke pase ya kesananya lagi Cimalaka teman-teman seperti inilah kondisinya ya untuk di area pembangunan tol Cisum Dawu di area Seksi 4B nampak terlihat untuk penggunaan rumah-rumah warga ya kita akan berputar lagi disini menuju ke arah main road atau dari GTO Chongyang teman-teman kita akan coba melihat akses dari main roadnya seperti apa untuk update terbaru di hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 teman-teman ayo nah kita lanjut untuk pengecoran main roadnya di area sini baru sampai sini teman-teman ya dan kita lihat ada gedangan air yang cukup banyak di sini ya karena memang untuk si jalannya itu cenderung menurun ya Nah dan ini masih masih proses untuk pembangunannya ya jadi kondisinya seperti ini teman-teman nah kita akan mencoba melaju lagi ke depan nah disini kita lihat ya sedang ada pembangunan untuk koperpas atau jembatan penyeberangan dari warga dan kita akan lanjut lagi ke depan untuk melihat dari main road tolci sumdau atau dari interceng interceng Congyang teman-teman di area sini nampak untuk update-nya seperti ini ya tidak banyak aktivitas dari alat berat seperti inilah kondisinya untuk struktur main road di area Seksi 4B Congyang selamat menikmati nah kita sudah mendekati ke interceng Congyang teman-teman nampak di depan juga sudah terlihat untuk perempasnya ya Nah untuk di area sini seperti inilah kondisinya teman-teman dan ini adalah view atau arah menuju arah Bandung ya Cimalaka dan kita akan coba berputar ke sebelah kiri teman-teman kita akan berputar ke sebelah kiri ke arah ujung jaya teman-teman dan seperti inilah ya Coba kita ajung sedikit untuk di area sini ya dari interceng Congyang ya seperti inilah kondisinya teman-teman mudah-mudahan bisa terlihat jelas teman-teman sambil kita berputar ke kiri ke arah ujung jaya atau arah karta jati teman-teman nah disini sedang ada pengerjaan untuk pemadatan dari struktur main road tol Cisum Dawud di area Seksi ini teman-teman mudah-mudahan bisa terlihat jelas ya oke teman-teman bagi teman-teman semua yang baru menemukan YouTube channel ini ya YouTube channel Hendra ya mohon bantuan untuk menekan subscribe like comment dan aktifkan loncengnya agar teman-teman semua dapat notifikasi video-video terbaru dari channel ini teman-teman satu subscribe sangat berguna untuk saya untuk perkembangan channel ini teman-teman mohon bantuan dan supportnya dan waktu sudah menunjukkan durasi 8 menit lebih teman-teman ya saya kira untuk keliputan visualisasi dari udara ini cukup sekian pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan informatif untuk kita semua yang ingin melihat progres pembangunan tol Cisum Dawud tepatnya di area Seksi 4B teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati